Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Kembali lagi dengan kami di Liz Vika Channel Kabar gembira untuk teman-teman semua Dimana program Karutu Prakerja Gelombang 32 Akan segera dibuka Jadi teman-teman wajib melakukan hal-hal berikut segera Agar dapat bergabung dan lolos pada Prakerja Gelombang 32 Teman-teman simak penjabarannya dalam video ini Jangan di skip agar tidak ada informasi Yang terlewatkan Dan sebelumnya bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami Jangan lupa untuk di subscribe juga Nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan update Seputar informasi program Karutu Prakerja Nah untuk teman-teman yang ingin bergabung pada Prakerja Gelombang 32 Bagi teman-teman yang sudah ada akun Prakerja Silahkan teman-teman cek kembali Apakah email dan passwordnya masih ingat Nanti ketika Prakerja Gelombang 32 sudah dibuka Tentu teman-teman bisa langsung login dan langsung klik gabung Pada Prakerja Gelombang 32 Dan untuk mencek apakah teman-teman berpeluang lolos Pada Prakerja Gelombang 32 ini Teman-teman dapat mencek di riwayat gelombang Apa alasan teman-teman tidak lolos pada Prakerja Gelombang sebelumnya Jika alasan yang teman-teman dapatkan kamu belum berhasil Maka tentu peluang teman-teman untuk dapat lolos masih besar Dan untuk teman-teman yang masih belum ada akun Silahkan teman-teman buat akun dari sekarang Bagaimana cara untuk membuat akun sangat sederhana teman-teman Dimana teman-teman cukup kunjungi situs resmi Prakerja Yaitu prakerja.go.id Dan teman-teman perlu mempersiapkan KTP KK, HP, nomor HP yang aktif Dan email yang aktif Berikut tutorial untuk pembuatan akun Dan klik gabung pada Prakerja Gelombang 32 Ikuti langkah demi langkah Agar teman-teman berhasil dalam membuat akun Dan bisa lolos pada Prakerja Gelombang 32 ini Dan mendapatkan bantuan dengan total 3.550.000 rupiah Melalui halaman prakerja.go.id Klik daftar sekarang Kemudian teman-teman tinggal isikan data yang diminta Berupa email, password dan juga konfirmasi password Nah setelah itu teman-teman klik centang setuju Dan kemudian teman-teman klik daftar Dan setelah teman-teman klik daftar Teman-teman akan dibawanya ke halaman Cek email kamu untuk melakukan verifikasi Cek emailnya dan klik verifikasi di sini Dan kemudian teman-teman silahkan login kembali Di halaman prakerja.go.id Menggunakan email juga menggunakan password tadi Kemudian teman-teman tinggal klik masuk Dan selanjutnya teman-teman nanti akan dibawanya ke halaman Seperti ini isi semua data yang diminta Baik itu nomor NIK KTP, nomor KK, tanggal lahir dan juga alamat Ingat ya untuk pengisian alamat ini pastikan sesuai dengan yang terdaftar di Dukcapil RT RW gak perlu diisikan agar tidak terjadi kesalahan dalam pengisian data KTP Atau data alamat Dan kemudian teman-teman tinggal upload KTP teman-teman Pastikan foto yang di-upload itu jelas dan langsung dari kamera HP Dan kemudian teman-teman setelah meng-upload KTP Teman-teman juga nanti akan dimintanya untuk melakukan verifikasi wajah Dan untuk melakukan verifikasi wajah ini juga pastikan terlihat jelas dan pencahayaannya cukup Agar tidak terjadi kegagalan dalam melakukan verifikasi foto wajah Kemudian teman-teman langsung klik lanjut setelah centang Dan kemudian teman-teman isikan nomor HP Pastikan nomor HP ini aktif untuk 6 bulan ke depan Dan kemudian teman-teman akan mendapatkan kode OTP melalui SMS isikan di layar ini Dan selanjutnya teman-teman klik verifikasi setelah mengisikan kode OTP di sini Nah setelah teman-teman mengisikan klik verifikasi Dan kemudian kita tunggu dulu Nah ini dia teman-teman langsung klik verifikasi Dan setelah itu teman-teman nanti akan dibawanya ke halaman untuk melakukan jawaban Untuk pernyataan pendaftar peserta Nah jadi di sini jawabnya tidak ya teman-teman Karena ditanya apakah kamu direksi tentu jawabannya tidak Apakah kamu direksi lanjut karena kita jawabnya tidak Kemudian apakah saat ini kamu menganggur Nah ini sesuai dengan apa yang teman-teman alami pada saat ini Jika menganggur jawab iya Jika tidak tentu jawab tidak Dan kemudian apakah Anda pernah bekerja sebelumnya Silahkan dijawab iya atau tidak Kemudian kita lanjut lagi Dan apakah kamu menganggur karena COVID Nah jika iya jawab iya Kita tunggu prosesnya dan kemudian Teman-teman akan dibawanya ke halaman pernyataan pendaftar terkirim Dan klik lanjut lagi Dan teman-teman di sini akan dimintanya untuk melakukan tes motivasi dan kemampuan dasar Nah ini pertanyaannya tidak sulit teman-teman Teman-teman langsung klik mulai tes Dan setelah teman-teman menyelesaikan semua jawabannya Teman-teman langsung kirim jawaban tersebut Dan ketika prakerja gelombang 32 ini sudah resmi dibuka Di halaman prakerja teman-teman akan mendapatkan keterangan gabung gelombang Prakerja gelombang 32 Teman-teman langsung klik gabung gelombang tersebut Dan setelah teman-teman klik gabung gelombang Tentu teman-teman akan mendapatkan perubahan tampilan Dengan keterangan menunggu gelombang ditutup Artinya teman-teman sudah berhasil 100% untuk bergabung Pada prakerja gelombang 32 ini Langkah selanjutnya tentu teman-teman tinggal tunggu penutupan prakerja gelombang 32 Serta pengumuman kelolosan Kapan akan ditutup dan kapan akan diumumkan Ini akan kami informasikan pada video selanjutnya Jadi teman-teman yang belum subscribe channel kami Silahkan di subscribe ya Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan update Tan seputar informasi program Kartu Prakerja Sukses dan sehat selalu untuk teman-teman Saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh